Ini yang paling repot kalau seandainya kita menawarkan sesuatu jasa yang orang lain juga bisa melakukan hal itu dan kita susah dibandingkan sama yang lain. Dari David Sita Nala Saya bergerak di bidang jasa foto dan videografi. Setelah resign dari kerjaan, akhirnya saya nekat solo karir mendalami bidang saya di foto dan video. Ternyata lama-kelamaan saya susah mendapat klien. Sedangkan kebutuhan anak sekolah makin hari makin naik. Boleh saya minta saran Mas C gimana caranya bisa menangkap dan deal market yang sebenarnya sudah terlihat bahwa mereka butuh jasa saya tapi tetap seolah-olah belum butuh. Boleh saran dan masukkan dari Mas C ya. Makasih banyak. Share terus Mas C. Amin. Nah jadi ini yang disebut sebetulnya marketing B2B ya kebanyakan kawan-kawan ya. Atau bisnis to bisnis. Solusi yang pertama, kenali klien Anda. Apa problem mereka? Apa solusi yang Anda tawarkan? Apa beda produk atau jasa Anda dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya? Ini yang paling repot kalau seandainya kita menawarkan sesuatu jasa yang orang lain juga bisa melakukan hal itu dan kita susah dibandingkan sama yang lain. Nah setelah Anda mengidentifikasi ini semuanya, rangkum dalam kata-kata yang mengandung kata kunci. Atau rangkum dalam proposal atau presentation kit yang mengandung kata kunci. Ini contohnya. Tujuh alasan kenapa David Photography. Contoh nih ya. Jadi tujuh alasan. Bisa tujuh, bisa delapan, bisa sepuluh. Tapi jangan kebanyakan. Kalau buat saya maksimum itu selusin atau dua belas. Nah, tapi ini semuanya harus fakta, bukan cuma sekedar janji kosong. Contohnya nih teman-teman, misalnya dari tujuh alasan kenapa David Photography. Yang pertama, unik. Nah setelah menggunakan kata unik. Unik ini bisa Anda bold ya kalau dalam presentation. Kemudian Anda jelaskan nih. Mengabadikan kenangan Anda dalam kreasi yang belum pernah ada sebelumnya. Sehingga tak terlupakan. Ini contoh untuk menjelaskan kata unik tadi. Nah yang kedua, misalkan cerita. Jelaskan kata kunci cerita tadi dengan misalkan. Dilengkapi dengan storytelling yang memberi ruh dokumentasi Anda. Dan seterusnya. Ini kebiasaan saya membuat proposal. Baik itu kepada investor ataupun kepada klien untuk mencari sponsorship. Saya selalu menggunakan kata kunci. Nah saran yang kedua nih, kawan-kawan semuanya. Jangan bergantung pada cash flow yang sifatnya proyek seperti ini. Kalau yang ini yang sering saya sebut namanya rejeki macan. Alias jangan menunggu orderan, tapi cobalah kita buat orderan. Misalnya nih, di saat-saat kita tidak mendapatkan orderan. Sebisa mungkin kita tetap berkarya. Misalnya dengan menciptakan portfolio. Menciptakan syuting-syuting videografi ataupun juga konten-konten kreatif yang menarik traffic. Nah secara otomatis sebetulnya pada saat Anda nge-posting ini semua konten-konten tersebut. Contoh-contoh penarik traffic tersebut ke sosial media Anda, ini sudah menjadikan portfolio Anda. Jadi pada saat Anda menemui klien, Anda tinggal mengatakan ini contoh portfolio-nya. Itu yang pertamanya. Kedua, tidak ada klien pun Anda sudah menarik traffic. Nah kalau Anda sudah punya kemampuan menarik traffic, membuat storytelling yang bagus. Ya insya Allah Anda sudah tidak usah bergantung kepada tadi yang dikatakan rejeki macan. Nah kalau trafficnya ada, tinggal Anda identifikasi traffic yang Anda tarik tadi. Kemudian Anda bisa monetize atau menjuali traffic Anda yang sesuai dengan target market yang serupa semuanya. Itu tips dari saya. Jangan lupa jika Anda punya pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng untuk update materi saya berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.